Halo Bunda kali ini saya akan memasak bikun goreng bahan utamanya 250 gram bikun ini sudah direndam menggunakan air panas sudah runtur ya sudah remes ya 250 gram atau sepertinya kemudian 2 butir telur sudah diorak-arik digoreng sebentar pakai telur diorak-arik jadi seperti ini biar hamis kemudian bahan perlengkapnya ada sayur kol wortel diiris halus kol sama wortel dua batang daun bawang tiga butir sama cabai cabainya sesuai selera boleh diiris atau boleh dihaluskan ini supaya tampilannya cantik aja jadi saya iris nah ini kolnya iris agak halus ini wortelnya kemudian untuk bumbunya 5 siung bawang merah 3 siung bawang putih dihaluskan sedikit lada kira-kira seperempat sendok teh penyedap rasa rasa ayam aku suka pakai rohiko ini juga sedikit aja dan yang paling penting jangan sampai kelewatan garam garamnya setengah sendok teh nanti kalau kurang asin tinggal tambahin oke untuk bahan-bahannya itu aja kita lanjut ke proses masaknya oke kita mulai proses masaknya panaskan sekitar lima sendok makan minyak goreng udah panas masukkan bawang goreng masukkan sekitar lima sendok hali sayang pasong engin button dan tambahkan setengah sendok teh garam radek ini udah kesa kita aduk lagi bumbunya sudah harum ya jadi boleh dimasukkan bahan lengkapnya semuanya atau kalau mau cantik daun bawangnya masukinnya terakhiran aja tapi ini saya mau yang simple jadi masuk semuanya aduk masukkan bibi punnya juga dan terakhir terut oke, diaduk sampai rasa ini udah saya aduk udah dimasak sekitar 5 menit udah diaduk rata udah dicicipin juga rasanya menurut saya pas tapi kalau ada yang kurang asin boleh ditambahkan garam atau kecap asin oke, ini akan pilih ini udah mateng ya ini udah mateng ya mateng motornya ini dia bikun gorengnya sudah jadi hmm, harumannya wangi banget udah gak sabar pengen cobain mudah kan bunda bikinnya cocok banget buat sajian sahur atau berbuka puasa bikinnya cepet rasanya dan bergisi oke, sekian bunda kali ini untuk tutorial bikin bihun gorengnya sampai jumpa lagi di video berikutnya ya bye-bye